Mau petir mau hujat maju terus maju maju saja Tuhan selalu serta maju saja Respon itu sangat menentukan hasil Kalau misalnya saya ambil gelas lalu saya isi setengah air Waktu saya tanya kira-kira menurut Bapak Ibu gelas ini berisi setengah air, setengah penuh atau setengah kosong Pasti sebagian akan bilang setengah kosong, sebagian akan bilang setengah penuh Itu beda, satu hal yang sama tapi respon yang berbeda-beda Satu kali ada dua toko, sama-sama jual bonbon Sama-sama timbangannya, sama-sama jenis permennya Tapi satu toko laris, satu toko sepi Waktu diselidiki, waktu orang masuk ke satu toko yang sepi Ternyata di toko itu dia buat begini Waktu anak-anak datang beli bonbon satu ons Tukang toko itu langsung masukkan banyak bonbon ke dalam plastik Lalu diletakkan di dalam timbangan Lalu mulai dikeluarkan satu-satu supaya pas timbangannya satu on Akhirnya waktu anak-anak itu lihat dikeluari satu-satu, pas satu on Tapi bedanya di satu toko yang laris, sama-sama waktu anak-anak datang Kak bang, beli bonbon satu ons yang dilakukan Waktu diambil plastik, ditaruh lagi di atas timbangan Dimasukkan banyak, eh dimasukkan gak terlalu banyak bonbon Di agak-agaknya gak sampai satu on lah Kan belum sampai satu on timbangannya Lalu dia mulai tambahkan satu-satu Serap, serap, serap Anak-anak mulai lihat, eh ditambahnya ya Ditambahnya ya Padahal timbangannya tetap sama-sama Sama toko, sama Nah, sikap ini akhirnya menentukan satu toko Gak begitu laris Satu laris Padahal sama timbangannya Nah, ini, inilah respon yang akhirnya membuat hasil yang berbeda Nah, ini semua dasar Tapi, sekali lagi, dasar itu sangat menentukan ketinggian satu bangunan Sekali lagi, dasar sangat menentukan ketinggian satu bangunan Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu, Jemaat Loh Gendek Salah satu panggilan Tuhan dalam hidup kita Kita harus beda dari orang lain Berbeda dalam hati yang benar, ya Efesus pasal 4, ayat 17 dan 18 Sebab itu, ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu Dalam Tuhan Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Dengan pikirannya yang sia-sia Dan pengertiannya yang gelap Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka Dan karena kedegilan hati mereka Jadi salah satu yang Tuhan mau Kita jangan lagi sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Harus beda Bedanya banyak hal, ya Kalau orang misalnya tidak benar, kita harus benar Dan disini diceritakan Berfikir Cara berfikir kita juga Jangan sama seperti orang dunia Berfikirlah seperti Kristus berfikir Jadi kita memang harus beda Harus beda Bilang kiri kanan jemaat Lo genda harus beda Kalau orang semua mengeluh sekarang Kam juga mengeluh sama dengan dunia Tidak ada bedanya kita Kalau orang tidak jujur Kita juga ikutan tidak jujur Sama dengan dunia Kalau orang bohong Kita juga bohong Sama dengan dunia Dan firman Tuhan mau Jangan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Kita beda bukan karena kita Tapi karena ada terang Kristus di dalam kita Makanya kita beda Kita tidak bisa kontrol semua Kamu tidak bisa kontrol setelah pulang kebaktian ini apa yang terjadi Tidak bisa Bisa kamu sudah rencanakan banyak hal Tiba-tiba gara-gara satu hal Batal semua rencana Bisa Kita tidak bisa kontrol apa yang ada di depan kita Kita tidak bisa kontrol cuaca Kita tidak bisa kontrol situasi Tapi dengar Bapak Ibu Kita bisa kontrol respon kita Kita bisa kontrol jaga sikap hati kita Mau marah Mau kecewa Mau sabar Itu bisa kita kontrol Tapi situasi Tidak bisa kita kontrol Nah dan bagaimana cara kita Meresponi sesuatu Itu sangat menentukan hasilnya Kalau kita belajar dari Yesus Dia baik Tidak berdosa Dia sama murid-muridnya pun baik Tapi satu saat dia dihina Dihianati Dicambuk Ditampar Diludahi Difitnah Dia disalip Diolo-olo orang Katanya kau Allah Turun kau Turun Bisa katanya turun kau Ah gak bisanya Dia dimaki-maki orang Padahal dia benar Tapi apa respon Yesus Dia lihat semua manusia itu Dia bilang Bapak Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat Itu respon Yesus Itulah yang membuat Yesus menjadi satu pribadi yang begitu Selalu dimuliakan Karena responnya benar Dia benar Tapi dipersalahkan Kan ada moto kita ya Bukan soal benar atau salah Tapi respon Bukan masalah kau benar Bukan masalah kau salah Tapi bagaimana sikap hati itu Itulah yang akan menentukan hidup kita Jadi kalau kau mau hidup itu lebih baik Dari tahun lalu Respon itu juga harus lebih baik Dari tahun lalu Kalau maukam tahun depan hidup itu lebih bagus Respon itu juga harus lebih bagus dari tahun ini Untuk tahun depan Sama suami istri juga gitu Kalau mau hubungan rumah tangga Makin hari makin romantis Makin harmonis Makin bertumbuh Responnya pun harus berbeda Jangan kalau Kan biasa itu ya Suami istri berkelahi Bertengkar Nah waktu bertengkar Ribut Satu saat Bisa jadi Masalah yang sama Akan timbul lagi Kalau kamu tetap Berespon yang sama Seperti beberapa waktu yang lalu Akan ribut lagi Jadi Supaya aku hubungannya lebih bagus Waktu itu Kami ribut Aku menjawab Ah suamiku marah Hmm Akhirnya kami bertengkal Tidak bicaraan tiga minggu Nah hal yang sama Terjadi lagi setelah beberapa tahun Kalau kita mau hubungannya lebih bagus Waktu itu aku menjawab Ini aku Sabarlah Tunggulah semua tenang Nanti kalau udah tenang Aku ngomong sama suamiku Bahwa kata-katanya itu Menyakitkan aku Nah waktu kita mau berespon Yang berbeda Yang benar Pasti Hubungan kita akan lebih naik Nah jadi Respon itulah Yang akan membuat kita Berbeda Banyak orang kan Gak mau belajar ya Gak mau berespon Cerai Cerai Dia pikir cerai Jalan keluar Dia menikah sama Siano Ribut lagi Cerai lagi Menikah Cerai Menikah Cerai Makanya ada perempuan sama Ria Enam suami orang Diambilnya Cerai 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 Karena gak berespon yang benar Ria Bilang kiri kanan Masalahnya bukan di suami Indu bilang Masalahnya bukan di istri Indu bilang Masalahnya sering sekali di respon kita Bagaimana kita meresponi Masalah itu Jadi respon ini sangat mempengaruhi Saya beberapa kali khotbah Disini saya senang lah Respon jemaat disini Luar biasa Kalau kita cerita Amin Ketawa Ada Tempat-tempat Dimana saya khotbah Udah keluarlah semua Amin pun gak Itu kalau ada tempat-tempat begitu Dalam hatiku inilah yang pertama dan terakhir aku kesini Karena ada yang model begitu Ada yang kita khotbah Amin Haleluya Saudara bisa lihat di Youtube ya Ada beberapa yang tergereja Semangat dia Dan aku pun kadang-kadang waktu respon mereka Semangat Tanpa aku sadari aku pun jadi semangat Yang gak ditulis pun bisa keluar semua Nah jadi Antusias Respon kita Itu sangat Menentukan Saya baca ayat lagi Roma 12 Ayat 2 Roma 12 Ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tapi berubahlah Sekali lagi Berubahlah Apa yang perlu berubah? Pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Mana kehendak Allah Apa yang baik Dan yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Artinya Kita harus beda Jangan sama dengan dunia Jangan kamu suka sama-sama orang lain Kalau misalnya Ada kawan-kawan di Facebook Jalan-jalan dia Biasanya apa komentar orang? Orang biasa Orang dunia Yang biasa apa komentarnya? Kalau ada kawan-kawan Kawan-kawan misalnya jalan-jalan Dia keluar negeri Foto-foto dia Apa biasanya komentar orang? Jangan lupa oleh-oleh ya Jangan lupa pulang ya Itu orang biasa Kita jangan sama-sama dunia Jangan minta oleh-oleh Kita jadi anak-anak Tuhan itu harus berkelas Jangan ikut-ikuta Jangan lupa oleh-oleh ya Harus bilang Selamat menikmati perjalanan Bersama dengan Tuhan Harus beda Ada orang meninggal Rip-rip Turut berduka Turut berduka Itu biasanya Kita harus bilang Roh kudus yang memberikan kekuatan Apa saja kata-kata yang Beda sama dunia Jangan sama Bilang kiri-kanan Jangan sama sama dunia Harus kelas kita Jalan-jalan Nggak ngajak-ngajak Itu kan orang dunia itu Nggak ngajak-ngajak Untuk dirinya saja pun Berpikir kali dia Nggak ngajak-ngajak Bilang anak jemaat Harus kelas sikit Nah jadi kita harus Berubah respon kita Kalau kita belajar komputer Komputer itu kadang-kadang Dia ada beberapa aplikasi Yang harus diupdate terus Dia nggak perlu harus ganti komputer Tapi kadang-kadang Aplikasi itu bisa berjalan tahun ini Tapi beberapa bulan lagi Bisa nggak terpakai lagi Harus diupgrade Sama kayak ada antivirus namanya Kalau misalnya antivirusnya Sampai bulan ini Nanti virusnya bisa lebih tinggi lagi Harus diupgrade lagi Tingkatkan lagi Keamanannya gitu Jadi komputer itu Bukan harus diganti Tapi kadang-kadang Perlu hanya diupgrade Sama dengan pemikiran kita Nggak perlu diganti Pemikiran kita ini Ada kadang-kadang Yang pemikiran kita Masih cocok Masih relevan Tapi ada yang perlu diupgrade Contoh Dulu sebelum kita mengenal Tuhan Misalnya Sakit kita Entah bengkak kaki kita Ih Udah diguna-guna Yorang aku Itu kan cara berpikir yang lama Yang kalau sekarang Kita di dalam Tuhan Itu harus diupgrade Nggak nyambung lagi Nggak masuk Jadi Ini mungkin kemarin digikit serangga Jadi ini harus diupgrade Kalau dulu tanam-tanaman murah Aduh Sial kali aku Itu dulu Sekarang pemikirannya harus diupgrade Nggak Aku percaya semua Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan Harus selalu Pemikiran kita diupgrade Kalau dulu Sikit-sikit Tersinggung Masuk kita ke gereja Nggak dilihat asar muka kita Hmm Karena aku orang susah ini Katanya Padahal asarnya lagi ngomong Kalau sekarang Ah nggak apa-apa Nggak aku datang ke sini Mau jaga hati Aku mau memuliakan Tuhan Nah itu cara berpikir yang harus selalu diupgrade Nggak harus semua diganti Ada cara berpikir kita yang lama masih cocok di tahun ini Tapi ada yang harus selalu diupgrade Bilang kiri-kanan Upgrade Ephesus 2 ayat 13 Tetapi sekarang Di dalam Kristus Yesus kamu dahulu jauh Kita dulu jauh Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Kita dulu jauh Tapi sekarang udah dekat dengan Tuhan oleh darah Kristus Aku percaya kamu punya teman jauh Punya teman dekat Kalau teman jauh itu Pasti kamu nggak berani Mengambil satu kesimpulan tentang dia Tapi kalau teman dekat Kam pasti bisa ambil kesimpulan tentang dia Karena kamu dekat Misalnya ada sesuatu terjadi Kalau dia teman dekat Kam pasti akan berkata Nggak mungkin dia ngomong gitu Nggak mungkin Aku udah kenal dia lama Nggak mungkin Dia orangnya bukan begitu Itu teman dekat Kita udah mulai Tahu apa maksudnya Kalau ada teman dekat Nduh telepon Kam Sis Besti Bro Makan kita sekali ke Ucok Tebu yuk Katanya saja Kalau kamu udah dekat Itu pasti bisa kamu Dia lagi ada masalah ini sama suaminya Dia lagi ada masalah tentang ekonominya Dia lagi stres ini Mungkin lagi ada masalah dengan keluarganya Dan waktu kalian ketemu Itu biasanya banyak yang nyambungnya Karena memang udah dekat Sama Dan firman Tuhan bilang Kita dulu jauh Sekarang udah dekat Dan seharusnya Waktu kita dekat dengan Tuhan Cara berfikir kita pun Kita sudah mulai ngerti Kehendak-kehendak Tuhan Oh iya Ini maunya Tuhan Saya begini-begini Tuhan maunya Begini Jadi cara berfikir kita itu Itu harus selalu di upgrade Ya Ditingkatkan Kalau laptop itu Misalnya kalau saya pakai satu program Dia bisanya cuma satu dua Tapi waktu di upgrade Bukan diganti ya Cuma ditambahi Di upgrade dia Saya bisa mainkan lagi Jadi tiga Jadi empat Yang tadinya hanya bisa dua Waktu di upgrade lagi Bisa jadi sepuluh Bisa jadi dua belas Sama dengan pemikiran kita Waktu kita mau terus upgrade Cara berfikir kita Hidup kita itu akan makin besar Tadi sebelum di upgrade saja Kita bisa berfikir satu dua Tapi waktu di upgrade Makin banyak kita berfikir Dan pikiran kita itu makin besar Ada satu Ada dua orang kawan Mereka ini kawan baik Sama-sama kerja di satu kantor Bedanya satu kerja di lantai satu Satu kerja di lantai 25 Tapi mereka ke kantor selalu sama Pulang kantor selalu sama Satu kali Yang lantai 25 telepon ke bawah Bro udah siap kerjaanmu pulang kita Yang di bawah bilang Pulang pulang kau bilang Kau liat min ke jalan Kau liat min ke jalan Macet itu Udah dari tadi Macet pulang kau bilang pula Keluar kau dulu Liat dari jendelamu min Katanya Datang ya lantai 25 Iya Aku justru udah di jendela lah Ini di lantai 25 Kau liat keluar Karena macet lah Makanya aku teleponi kau Karena udah kulihat Disana ada kayu tumbang Dan sudah mulai diangkar Lantai satu Ah udahlah turun kau dulu Makan kita dulu yuk Di kantin Kita habis-habis di luak tuh Nantilah itu pulang Liat Masalah sama macet Tapi cara pandang orang yang di lantai satu Dengan cara pandang orang yang di lantai 25 Berbeda Masalah ini tetap ada ini Orang yang cara pandangnya yang rendah Cuma dilihat macet Susah Sungut-sungut Ah udahlah habis-habiskan waktu Itu pemandangan lantai satu Tapi lantai 25 Dia liat juga macet Tapi waktu dia liat Oh macet Disana ada kayu Oh itu sudah diangkat Oke Berarti kayu itu sudah diangkat Itu disana kosong semua Dan kalau kami bergerak sekarang Akan cepat pulang Masalah tetap sama Tapi orang yang pola pikirnya selalu diperbaharui Cara pandangnya pun berbeda Bilang kiri kanan Naik tingkat kawan Bilang Jangan lantai satu saja terus kawan Kalau lantai satu saja terus yang kita lihat Macet Macet Enggak ada jalan keluar Tapi kalau naik tingkat terus perbaharui Kita akan lihat tetap macet Tapi Enggak lama lagi Oh aku harus bergerak Aku harus siap-siap Jadi Cara berpikir kita ini Yang selalu perlu diperbaharui Karena inilah sumbernya Banyak penyakit Gara-gara disini Enggak bisa kita kelola Saya sudah lama Ikut di dalam media sosial Untuk sampaikan firman Tuhan Apakah saudara pikir Waktu saya sampaikan firman Tuhan Saya dapat respon-respon yang baik Enggak Ada juga orang yang maki-maki saya Ada juga yang bilang Ah pendeta sesat Tadi pagi waktu aku bangun Mau kirim firman Tuhan Ada juga yang komentar Ah kau pendeta mau perbuluhan ajanya kau Kau kenal pun enggak siapa dia Kalau aku respon Oh anak ini Kalau dulu langsung ku belok itu Biar enggak dilihatnya lagi statusku Kalau sekarang enggak Dalam hatiku Tuhan Kasih dia kesempatan Untuk dia bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi Kalau ku belok Dia kan enggak bisa lagi Dia dengar-dengar firman Tuhan yang selalu kuser Itu respon Tapi seberapa sering Anaknya jumpa Zakinatem Kita bilang Tuhan kan Udah panas kita Karena enggak pernah kita dimaki orang Tiba-tiba datang begitu Itu respon Jadi bukan masalah dimaki orang Dihina orang Macat itu akan selalu ada Sekarang respon itu gimana Jadi beresponlah yang benar Waktu kamu berespon yang benar Akan ada Hal-hal yang luar biasa Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Makin kita dekat dengan Tuhan Makin Tuhan bawa tinggi kita melihat Makin cara-cara pandang yang kecil tadi Kecewa Macat Susah Itu makin lama Makin meningkat kita Makin Oh iya 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 Memang macat Oh iya 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 Beda cara pandang Dari sini ngelihat pajak Lo gendak macat Beda cara melihat Kalau dari Lo tengk mamak meta Beda kalau naik Pakai drone lagi Naikkan drone itu Lihat dari handphone pajak ini Akan beda cara pandangnya Makin tinggi kita melihat Makin beda cara pandang kita Jadi Sekarang Respon kita itu perlu benar Ada kesaksian jemaat Jadi waktu Hari Selasa Ibu Gembala Harus operasi Katara Saya masih ada di Singapura Istri saya harus Ngajar TK Dan ibu Gembala Harus ke rumah sakit Jadi ini kan dilema Harus diantar ya Gak mungkin sendiri kan Jadi akhirnya Malam itu Diteleponlah Kakak mama Gebi Untuk gantikan istri saya Jadi guru TK Hari Selasa Padahal Hari Senin itu Mama Gebi Sekeluarga Mereka udah kutip cabai Dan rencananya Hari Selasa itu Akan dijual ke pajak Mereka akan kutip lagi Pagi-pagi Baru Selasa dijual ke pajak Tiba-tiba Waktu didengar Telepon Bisa gak kamu gantikan aku Karena Ibu Gembala Mau di operasi Dia sebenarnya Dia jawab Gak langsung dia jawab Dalam hatinya Aduh padahal aku besok Udah rencana Kutip cabai Jual Perlu uang Tapi waktu dia bilang Ah iya ya Ini Ibu Gembala Dan gak ada cara lain Aku pun gak ada disini Ah sudahlah Aku mulai berespon yang benar Dia bilang Siap tante Pagi itu Dia ngajar TK Dan Ibu Gembala Operasi Akhirnya Sampai Selasa Dia kutiplah cabainya Baru Rabulah Dia bisa jual Waktu Rabu Dia jual Setelah tahu Apa yang terjadi Mahal cabai Kalau semalam Dia jual Cuma 18 Besoknya Jadi 22 Beda 4.000 Kilo Sorenya langsung Ditelepon kami Pas aku udah nyampe Sini Om tante Kalian suka gak Merebus di simpang Katanya Suka-suka Aku bawa ya Katanya Langsung diantarnya Ke rumah Ini-ini Kenapa ini Kenapa ini Dia bilang Mahal cabeku Kalau semalam Aku ambil Cuma 18 Karena hari ini 22 Untung aku udah sampai sini Itulah berkat Anak soleh Bilang kiri kanan Berkat yang akan Ngejar-ngejar Jadi Jangan takut Pokoknya Respon benar saja Waktu kita Berespon benar Itu Tuhan Proses kehidupan kita Akan Tuhan Bawa ke arah Yang lebih baik Yang terakhir Matius 6 31 32 33 34 Ini seringkali Kita baca ini Tapi saya ulang lagi Sebab itu Jangan kamu Khawatir dan berkata Apa yang Akan kami Makan Apa yang Akan kami Minum Apa yang Akan kami Pakai Siapa Jodohku Gimana Uang sekolah Anak Semua itu Dicari Bangsa-bangsa Yang tidak Mengenal Allah Akan tetapi Bapakmu Yang di sorga Tahu Bapak di sorga Tahu Kam perlu makan Perlu rumah Perlu uang Tahu Makanya Bapak bilang Ayat 33 Tapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Itu Apa semuanya Itu Yang seringkali Kita khawatirkan Apa yang seringkali Kamu khawatirkan Firman Tuhan bilang Semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Sebab itu Jangan khawatir Akan hari esok Karena hari esok Mempunyai Kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah Untuk Sehari Jadi jangan khawatir Kesusahan sehari Cukup untuk sehari Gak usah Kamu capek-capek Mikir Gimana nanti Anak sekolahku Gimana kuliah Pokoknya Pikirkan hari ini Kerja keras Tuhan akan Pelihara anak kita Sampai selesai Itu yang kami alami Saya selalu cerita ya Kalau kami Hamba Tuhan Gak ada penghasilan Tetap Gak ada Dan kami hidup Hari ini Anak bisa sekolah Kadang-kadang Masih bisa makan Di luar Itu semuanya Anugerah Tuhan Dan sekali lagi Ini firman Tuhan Dan ini selalu Disampaikan Kepada jemaat Yang sama Tapi sekali lagi Yang membuat Kita berbeda Respon kita Cara kita Berfikir Ada orang-orang Waktu dia Dengar firman Tuhan Cari dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Dia bilang Amin Hari ini Aku harus Ibadah dulu Nanti keladang Nanti Aku harus Cari Tuhan dulu Tuhan terlalu Baik bagiku Aku percaya Semua nanti Tuhan Tembakkan Dalam hidupku Ada orang Waktu dengar Firman Tuhan Gitu Responnya Ada juga Orang Waktu dia Dengar Firman Tuhan Cari Ada Ada Sekali lagi Semua orang itu Ditentukan oleh Responnya Firman Tuhan Selalu sama Kita dengar Semua Tapi Respon kita Yang akan Membuat kita Berbeda Semua Firman Tuhan Kita dengar Sama Tapi Orang-orang Yang punya Respon yang Benar Yang akan Terus bersaksi Di komsel-komsel Yang akan Terus bersaksi Di komsel Hari ini Tuhan tolong saya Hari ini Begini Hari ini Begini Orang yang Punya Respon yang Benar Makanya Punyalah Respon yang Benar Semuanya Akan Tuhan Tambahkan Kepadamu Saya kan selalu Sudah cerita ya Kami ini Hamba Tuhan Kalau di Sugihin itu Cuma Empat kakaknya Kami masih Di sana Tapi oleh Anugrah Tuhan Bisa berdiri Gereja Dan bisa Hampir sampai Selesai Kemarin Pentasnya Sudah selesai Ada beberapa Kami yang sudah Kesana Lantainya Sudah di Lantai Kasar Tinggal Granit Saya Enggak Pernah Berharap Banyaklah Begitu ya Tapi Saya berdoa Tuhan Ini pekerjaanmu Tuhan yang Menyelesaikan Kalau dihitung-hitung Enggak sedikit Biayanya Tapi Kami selalu Berdoa Sama Tuhan Kerjakan Seperti lagu Ku Ikuti Panggilanmu Kukan Setia Sampai Akhir Hidupku Pokoknya Ikuti saja Panggilan Tuhan Melayani Melayani Kadang harus Keluar uang Keluar uang Kadang-kadang Harus Tolong sana Tolong sana Padahal kita Perlu ditolong Tapi sekali lagi Jangan Kuatir Karena firman Tuhan Apapun Akanku Tambahkan Kepadamu Asal kau Cari dahulu Kerajaan Allah Dua hari lalu Waktu saya Lagi duduk-duduk Karena udah capek Bertukang Duduk-duduk Aku di kursi Ku buka Handphone ku Masuk Transferan 21 juta Aku jarang-jarangnya Ditransfer Tapi 21 juta Dari mana ini Ku cari Tiba-tiba Masuk pesan Berjuah-juah Bang katanya Ini ada sedikit Berkat Tuhan Gaskan lagi Gereja Bang yang belum selesai Cuma itu aja Pesannya Waktu ku kasih tunjuk Sama istriku Ma Lihat Tuhan tolong lagi kita Kita harus kerjakan lagi Pekerjaan Tuhan Wah Tuhan itu luar biasa Semua Tuhan bisa tambahkan Saya kadang-kadang Tuhan terima kasih Kami bisa Menikmati semua berkat Tuhan Kami bisa Melayani Tuhan Dan dicukupkan terus oleh Tuhan Yang saya cerita ini Baru dua hari Itu yang saya bilang Semua kita bisa mengalami itu Tuhan kita sama kok Yang sering sekali membuat Ada orang-orang berbeda Itu hanya respon Sekali lagi Hanya respon Ada orang-orang Kalau berbicara Seperti yang saya bilang tadi Kau pendeta apanya kau Perpuluhan aja Mau mu katanya Silahkan Saya gak akan pernah Apa Lemah Oh gitu ya Berarti aku gak akan cerita perpuluhan Enggak Saya hamba Tuhan Akan selalu menyampaikan kebenaran Saudara mau merespon Benar mau salah Itu urusan saudara Saudara yang menikmati Berkat Tuhan Kalau saudara Merespon benar Saudara juga yang akan Gak menikmati Berkat Tuhan Kalau pikirannya ini Gak di upgrade Ah uang lagi Uang lagi Uang aja terus Ob itu Besok ganti mobil lagi Aku Ah jangan-jangan Untuk ganti mobilnya itu lagi Itu udah bukan Lantai satu lagi Itu udah lantai dasar Kalau pemikirannya seperti itu Tapi seberapa sering Banyak orang berpikir Seperti itu Gak usah banyak berpikir Tuhan aku mau upgrade Cara berpikirku Aku mau lakukan Firman Tuhan Kebenaran Firman Tuhan Percayalah Akan ada berkat-berkat Yang gak pernah kita pikirkan Akan Tuhan sediakan Buat kita semua Amen Bilang kiri kanan Upgrade cara berpikir Mungkin salah satu ya Salah satu Saya belajar Untuk cara berpikir ini Ini sangat ditentukan Oleh Siapa kawan kita Saya berharap Jaga pergaulan Bapak Ibu Kalau kawan-kawannya Suka yang lantai satu Cobalah Main-main sekali Ke lantai dua Jangan Lantai satu saja Kawan kita Coba main-main sekali Di lantai tiga Kalau kawan kita Lantai satu selalu Pemikirannya Saya kemarin Waktu dari bandara Ke Medan Ke Brastagi Saya naik satu bus Di depan bus itu Ada supir Ada istri supir Ada satu perempuan Yang waktu dia naik bus itu Sampai turun Gak berhenti-berhenti ngomong Ngomongnya Sia-sia semua Anjaran Anjaran Baru masuk itu Ajar saja terus bang Masuk terus Isteri supir itu bilang Iyolah bagaimana Anjaran Anjar bang Asak saja terus bang Kosong bang Kelengat ya bang Aku pinter Hara kedua Nah katanya Aku waktu dengar Sampai teman-temanku Ibu-ibu Lihatnya mukanya Siapanya ini Aku dengar Ke rumah bibiku Kuisakan Kudah bibiku Naik Oh Tuhan Dari naik Sampai turun Aku dalam hatiku Oh Tuhan Tolong dia Tolong dia Bayangkan Kalau kawan Begitu Aku dengar aja Hampir stres Aku hampir stres Dengar aja Apalagi kamu hidup Sama dia Apalagi suaminya Aduh itu butuh Kasih karunia Tuhan Dia bilang Eh di lakiku Pedung aku Eh di lakiku Petulukan Macam-macam Semis Kupetalingkan Katanya Nah kok rinam Kita sirwan Eh tidak Aku pas sana Seminar Dari ku hotel Eh maka aku Medan aku Setelah sehotel Medem-naring Katanya Lihatlah itu Dia dibayar sama negara Pakai baju dinas Dia dibayar sama negara Tapi kerjanya Cuma ke Medan Ngisak-ngisakan Mertuanya Pulang Tidur di hotel Bayangkan orang model gitu Kalau kita teman sama dia Aduh Lama-lama Gembala seldu pun Jadi stres Jaga Coba naikkan ya Walau kadang-kadang Agak-agak Gak nyaman kita Dengan orang yang lantai dua Tapi cobalah Udah nanti mulai nyaman Naik lagi Jangan Jaga pergaulan kita Karena ini sangat akan Mengubah cara berpikir kita Eh Lodali Gundari Nokoh ngekerina Gak jujurnya semua Gak apa Sikit-sikitnya Itu Kalau kita selalu bergaul dengan ini Lama-lama kita pun akan ikut Jadi Berubahlah Amin Bilang kiri-kanan Naik lantai Kukawanikam nanti Bilang Ya Sama-sama kita semua Naik lantai Cara berpikir kita Berubahlah Percaya Waktu kita mau Tuhan aku mau Pikiranku ini Selaras dengan Pikiran Kristus Akan ada berkat-berkat Tuhan yang selalu Akan Tuhan sediakan Selalu baru Setiap hari Bagi kita semua Hapa